Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar cara membuat logo shutter ataupun logo kamera menggunakan Inkscape Nah mungkin teman-teman pernah melihat logo drag table ya, nah logonya seperti ini, kita akan coba membuatnya menggunakan Inkscape Nah baik teman-teman langsung saja kita ke video tutorialnya, pertama kita gunakan ya lingkaran di sini, lalu kita tekan ctrl dan shift ya bersamaan Kita buat lingkaran seperlunya ya, mungkin seperti ini dan kita kasih warna putih, lalu kemudian kita klik bagian simbol stars ini, lalu kita pergi ke bagian polygon, kita klik di sini Kemudian di ini akan saya kasih sudutnya 6 ya, ataupun lebih silahkan ya disesuaikan, kemudian bagian roundednya kita kasih 0 dan di sini juga 0 ya Sekarang kita klik di sini ya, nah kalau misalnya teman-teman ingin lihat titik tengahnya di mana ya, pastikan bagian snappingnya klik bagian ini ya, nah ada lingkaran di tengah ini Kita klik di sini ya, kita tarik, nah kalau misalnya warnanya sama tinggal kita ganti warna aja seperti ini ya Nah kita akan buat sebesarnya seperlunya saja teman-teman ya, mungkin seperti ini ya, nah saya membuat ya bagian atas ini datar ya, ini memudahkan kita untuk membuat garis line nanti ya disini Lalu yang berikutnya kita potong lingkaran ini menggunakan objek yang terakhir kita buat tadi ya, tekan shift kita pilih objek yang lingkaran tadi ya, lalu kita pergi ke bagian path, lalu kita difference ya Nah maka lingkaran ini sudah terpotong ya di tengahnya, lalu kemudian yang berikutnya adalah kita membuat garis disini ya, kita gunakan draw bezir ya, dan kita aktifkan stepnya ini ya disini teman-teman ya Kita aktifkan stepnya, kita klik disini, tekan control ya, biar lebih proporsional ya, kita klik dua kali disini, dan kita lihat hasilnya disini ya, kita akan gunakan stroke ini ya, kita pergi ke bagian edit objek, pilih stroke style, lalu bagian ini ya, kita ganti menjadi pixel, dan disini saya kasih angka 5 Oke, lalu yang berikutnya ya, kita pastikan teman-teman ya, di bagian sudut ini ya, dia sudut atas dengan sudut bawah ini ya, bertemu seperti ini ya, nah ini tidak akan bisa ya, karena ini masih bentuk stroke ya, sedangkan stroke itu pada dasarnya titiknya hanya ada satu ya, yaitu tengah, nah seperti ini Lalu caranya kita jadikan stroke ini menjadi part ya, nah kita pergi ke bagian part, lalu kita pilih bagian struktur part ya, maka titik ini sebenarnya sudah ada di setiap sudut Nah kita tes, nah maka dia sudah secara otomatis bertemu di sudutnya ya, lalu yang berikutnya tinggal kita copy, rotate teman-teman ya, kita pergi ke bagian part, lalu kita pilih part effect Kita tekan tanda plus ini ya, tekan tanda plus, kita cari disini namanya rotate office ya, kita klik disini, dan kita lihat ya, ada semacam bintang seperti ini Silahkan teman-teman kasih number disini misalnya 10 ya, karena tadi kita buat seginya 6, cukup kita masukkan angka 6 disini Oke, lalu yang berikutnya kita pergi ke bagian edit part ini, ya kita tarik, pastikan teman-temannya di bagian ini ya, sudah dilihat ya, sudah di tikris bagian snap center-nya, seperti ini Lalu kita pergi ke bagian effect, ini part, lalu kita struktur part, kita jadikan part semuanya, lalu kita tekan shift ya, kita pilih yang lingkaran tadi, nah sekarang kita part, kita different, tuh Alhamdulillah ya, selesai Nah sekarang tinggal kita kasih warna nih, kalau misalnya teman-teman ingin kasih warna seperti logonya drop table tadi, teman-teman juga bisa jadikan beberapa bagian ya, nah disini saya akan coba dulu ya, disini kita klik Oke, jadilah logo satunya ya, jadilah logo ya, lalu yang berikutnya coba kita duplikat ini ya, kita akan kasih warna satu persatu, caranya teman-teman ya di bagian ini ya, di bagian ini tadi ya, kita buat, mungkin stepnya kita matikan dulu ya, kita cari ke tengah ini, lalu kita klik dua kali ya, pastikan stroke-nya lebih kecil ya, kita akan potong di bagian ini semuanya, kita pergi ke bagian part effect tadi ya, nah disini sudah muncul tadi ya, part effectnya, tinggal kita tekan tanda plusnya, kemudian kita pergi ke bagian rotate copy tadi, angkanya masih sama 6 ya, lalu kita tarik disini, cari titik tengahnya, nah karena ini stepnya masih mati ya, kita hidupkan dulu, dan pastikan center-nya aktif, maka otomatis dia akan mencari tengahnya, nah lalu kemudian ini tadi ya, bagian stroke ini yang ada 6 ya, 6 garis ini, kita pilih part, lalu kita struktur part, kemudian kita pergi ke objek, kita combine ya, disini kita combine, nah maka yang apa namanya, garis ini tadi sudah menjadi satu, tinggal kita tekan shift, kita pilih bagian objek yang lingkaran tadi ya, lalu kita pergi ke bagian 4 ya, lalu kita division, nah maka disini sudah menjadi beberapa bagian nih teman-teman ya, tinggal kita ganti warna, misalnya kita ganti warnanya, 1 ya, 2, 3, 4, 5, dan 6, nah begini jalannya teman-teman ya, oke, baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu videonya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa jika suka dengan video ini silahkan klik like, share, dan komen, serta di subscribe, biar tidak ketinggalan informasi dari saya, saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh